Kita bisa orang, kita bisa orang Kunjungan kerja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Kabupaten Pati juga menyempatkan diri ke sekolah gratis rintisan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Sekolah setingkat SMK ini bertempat di Semarang dan satu lagi berada di Kabupaten Pati Sekolah gratis bernama SMK Jawa Tengah ini merupakan sekolah kejuruan bagi siswa berprestasi dari kalangan kurang mampu dari seluruh Jawa Tengah Ganjar juga menyempatkan diri menjadi guru dalam programnya Gubernur Mengajar sebagai interaksi antara guru dengan pelajar Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Tengah juga meninjau kamar siswa kamar mandi dan ruang praktikum pelajar SMK Jawa Tengah dengan adanya sekolah kejuruan yang bisa menampung siswa dari kalangan kurang mampu maka diharapkan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih ada peningkatan kualitas dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat kegiatan yang ramah sosial dan masih banyak anak-anak tamatan SMK MTS 27% itu tidak melanjutkan kejenjangan lebih tinggi ini salah satu wujud pemerintah Provinsi berkontribusi membantu Kabupaten Kota Nah dalam perjalanannya kita sampai kelas 11 ini ada undang-undang baru kita nanti tidak hanya ingin membuat tidak hanya punya dua sekarang sementara kita punya dua di Semarang satu di Provinsi Jawa dan satu di Tengah kita ingin suatu saat kita akan juga hitung duit kita di tiap Kabupaten Kota itu minimum ada satu yang untuk melayani orang-orang silakan ditanya mereka kebanyakan datang dari keluarga yang tidak punya tapi kita semangati kita fasilitasi supaya nanti rantai kemiskinan itu putus Nur Hadi menambahkan bahwa sekolah gratis di Jawa Tengah nantinya tidak hanya untuk sekolah kejuruan saja namun akan direalisasikan sekolah umum setingkat SMTA oleh karena itu bagi siswa berprestasi namun kekurangan biaya pendidikan diharapan tidak berkecil hati Heri Cahaya TV